KURANG DARI DUA HARI Kurang dari dua hari setelah rudal balistik memasuki wilayah pendudukan Israel pada Minggu, 15 September 2024, pagi, kelompok Houthi Yaman merilis video peluncuran rudal tersebut. Mengutip Yed, Houthi menyebut rudal yang diluncurkan itu bernama Palestina II. Dalam video, terlihat bagian moncong rudal dicat berwarna hitam putih seperti kafieh, dengan dekorasi warna merah, hijau, hitam, seperti bendera Palestina. Di badan rudal tertulis, hipersonik. Tetapi Angkatan Udara Israel menolak klaim bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal hipersonik. Kelompok Houthi mengklaim rudal tersebut terbang sekitar 1.267 mil, 2.040 kilometer, dalam waktu kurang dari 12 menit dan pertahanan anti-rudal Israel gagal mencegat senjata tersebut. Militer Israel awalnya mengakui bahwa rudal tersebut mampu menembus pertahanan udara mereka dan jatuh ke area terbuka. Tetapi kini, Israel mengubah pernyataan mereka, lapor ABC News. Menurut pejabat Israel, Interceptor berhasil mengenai rudal tersebut, membuatnya pecah tetapi tidak hancur seutuhnya. Meskipun tidak ada korban luka atau kerusakan besar yang dilaporkan, dampak rudal tersebut menandai eskalasi signifikan dalam konflik tersebut, menurut Newsweek. Rekaman yang disiarkan oleh media Israel memperlihatkan warga sipil berlarian ke tempat perlindungan di bandara dekat rudal jatuh. Kebakaran juga terjadi di wilayah pedesaan di Israel Tengah. Gambar puing-puing, kemungkinan dari rudal pencegat, ditayangkan di berita Israel. Pecahan-pecahan terlihat di eskalator di stasiun kereta Modin. Militer mengatakan suara ledakan di daerah itu juga berasal dari rudal pencegat. Rudal ini adalah serangan terbaru dari serangkaian serangan oleh Houthi yang telah meluncurkan pesawat tak berawak dan rudal ke Israel selama perang di Gaza. Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara militer Houthi, mengklaim rudal tersebut menargetkan lokasi militer di dekat Tel Aviv. Sebelumnya pada bulan Juli, drone buatan Iran yang diluncurkan oleh Houthi menyerang Tel Aviv. Serangan itu menewaskan satu orang dan melukai sepuluh lainnya. Israel menanggapi serangan itu dengan serangkaian serangan udara di wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman. Houthi telah meningkatkan serangan sejak perang di Gaza dimulai, dengan sejumlah serangan terhadap pengiriman komersial di Laut Merah sebagai solidaritas terhadap Palestina. Terima kasih telah menonton!